Oke kita masuk ke produk yang terakhir Untuk saat ini produk yang ke 10 Dari Akila Droid Cabang Bimble Virtual Produk berikutnya Perkiraan Ada 3 lagi Yaitu aplikasi Absen karyawan Kemudian aplikasi absen sekolah Dan jasa marketing Jadi kita sedang menggarap 3 aplikasi itu Namun belum tahu Rilisnya kapan Karena perlu uji coba itu selama sekali Jadi untuk membuat 1 aplikasi saja Itu butuh Lebih dari 6 bulan Pembuatan itu Sekitar 3 bulan Kemudian nanti revisi 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 Sampai 8 bulan Dan masih revisi lagi 1 tahun kemudian uji coba Di publik itu juga masih Revisi revisi jadi sekitar 2 tahunan itu baru bisa Dapat 1 aplikasi Untuk software admin Bimble itu bahkan Sampai butuh 6 tahun Kalau tidak 5 tahun Untuk bisa jadi seperti itu Jadi memang membuat aplikasi Memang lama Kemudian cabang bimble virtual Jadi sebenarnya Ini aja ya Langsung baca aja Sudah saya tulis Daripada tidak dibaca Kemarin nulisnya juga lama Menurut pengalaman kami Setelah mencoba membuat Beberapa cabang offline Ternyata membutuhkan Dana yang tidak Sedikit Sedikit Jadi membuat cabang itu Memang tidak Sedikit dananya Jadi Bisa besar itu operasional Jadi bukan beli meja Beli apa itu Tidak terlalu Di situ Antara beli peralatan Dengan beli Biaya operasional Itu malah Besaran biaya operasional Benar-benar Itu Karena kita harus Kesana kesini Kesana kesini Kesana kesini Kesana kesini Kemudian Masih biaya operasional Untuk pertama kali buka Itu kan kita butuh Admin yang jaga Yang pasti itu Admin yang jaga disana Standby Padahal belum ada muridnya Belum ada murid Standby Kita harus gaji Kita harus gaji Ya Itu Tiga bulan pertama Itu benar-benar Memang Penentuan itu Titik-titik Terakhir itu Kemudian Membutuhkan dana Pemeliharaan Untuk awal pendudian Jadi memang Biaya kontrak lah Biaya Sarpras Biaya operasional Penjaga Admin Kemudian Biaya Sebar brosur Kemudian Biaya marketing Yang lain Selain brosur Kemudian Biaya Apa namanya Itu Ngeslupi Kalau orang Jawa itu Orang buka Pertama itu kan Seperti ada Apa ya Ada Selamatan Itu Kemudian Radius Lokasi Persebaran Konsumen Relatif kecil Sehingga Untuk mencukupi Satu kecamatan Butuh Butuh 3-5 Cabang Jadi Satu kecamatan Sebenarnya Bisa didirikan Sampai 5 Saya rasa Segitu Karena Satu kecam Karena bimbel Bimbel sekarang Itu kan Apa itu Konsumen Bimbel itu Untuk kalangan Menengah Seperti kita Itu Itu Tidak di Anak SMA Namun Di SD Dan SMP Dan itu Mereka Tidak mau Kalau terlalu Jauh Jadi Jarak Jarak Real Yang ada Di kita Sendiri Itu Tidak Nyampe 5 Kilometer Jadi Radius Dari Kita Sendiri Tidak 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 5 Kilometer Padahal Untuk Satu kecamatan Aja Itu Besarnya Minta Ampun Jadi Bahkan Kalau Misalkan Kecamatan Yang Sangat Besar Didirikan 10 Bimbel Pun Itu Masih 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 Kemudian Rencana Solusi Cabang Bimbel Virtual Dalam Bentuk Aplikasi Jadi Cabang Itu Hanya Dalam Bentuk Aplikasinya Aja Jadi Ada Pengelola Disana Kemudian Kita Tidak Perlu Ada Kantor Disana Jadi Sebenarnya Ini Hemat Hemat Tempat Hemat Biaya Kontrak Untuk Kantor Kemudian Kegiatan Lest Dilakukan Di rumah Menyediakan Tempat Seperti Kursi Meja Papan Tules Itu Tidak Perlu Karena Apa Kegiatan Lest Berada Di rumah Siswa Lest Privat Di rumah Maksudnya Dan Sehingga Dapat Meminimalisir Biaya Kontrak Gedung Dan Biaya Surpress Yang Lain Karena Itu Besar Dengan Aplikasi Ini Siswa Bisa Memilih Waktu Dan Tutor Sendiri Sehingga Memilih Tutor Lokasi Terdekat Nah Ini Yang Susah Disini Prakteknya Setelah Kita Jalankan Sistem Ini Orang Tua Dan Siswa Itu Tidak Mau Memilih Tutor Jadi Konsep Dari Go Privat Ini Cabang Virtual Ini Adalah Siswa Atau Orang Tua Itu Bisa Memilih Tutor Sendiri Tapi Dalam Prakteknya Nggak Ada Yang Mau Gitu Jadi Mereka Pengen Saya Pengen Les Rirabo Jam 15 Gitu Aja Tutor Nanti Datang Ke Rumah Silahkan Dipilihkan Tutor Jadi Saya Nggak Mau Milih Tutor Gitu Dan Akhirnya Sistem Ini Akan Kembali Ke Software V8 Yang Di Produk Nomor Dua Namun Lumayan Karena Ini Bisa Menjaring Siswa Jadi Akhirnya Jadi Marketing Daftar Absen Juga Lebih Terpantau Dengan Mengupload Foto Kegiatan Dan HR Tutor Akan Juga Terhitung Otomatis Kalau Ini Pernah Saya Coba Memang Bisa Seperti Itu Bisa Di Upload Yang Jadi Masalah Ketika Karena Ini Butuh Upload Foto Pas Tidak Ada Internet Itu Aja Kemudian Disertai Tambahan Kelas Online Untuk Jangkauan Sesuai Ini Belum Berhasil Sama Sekali Jadi Ini Masih Benar Benar Desain Yang Kelas Online Karena Tetap Aja Susah Ini Kan Dibuat Sebelum Pandemi Dibuat Sebelum Pandemi Kemudian Disana Masih Ada Banyak Respon Untuk Kelas Online Nah Sekarang Di Masa Pandemi Ini Di Era Covid Ini Kelas Online Jadi Tidak Menyenangkan Sama Sekali Karena Hampir Tiap Hari Anak Anak Sudah Kelas Online Jadi Sudah Tidak Menyenangkan Bukan Hal Baru Lagi Jadi Kita Sebagai Pengelola Pembal Akan Kembali Ke Tatap Muka Seperti Biasa Nah Disini Cuma Sistemnya Orang Tua Bisa Milih Tutornya Sendiri Kemudian Tutornya Datang Ke Rumah Jadi Kalau Sebenarnya Ini Pengennya Dulu Itu Saya Pengen Buat Aplikasi Yang Auto Hampir 90% Auto Yang Tidak Auto Cuma Transfer Ke Masalah Keuangan Aja Kemudian Biaya Perkecamatan Bisa Diansur Jabodabek Itu 15 Juta Kota Kabupaten 10 Juta Nah Biaya Awal Itu Cuma 2 Juta Jadi Kalau Buat Buat Satu Cabang Itu Butuh Sekitar 25 Juta Itu Saya Pernah Membuat Di Salah 3 Itu Sekitar 25 Jadi Dari Awal Kontrak Kontraknya Itu Berapa Lupa Saya Kemudian Kita Beli Itu Tidak Pakai Kursi 5 Lesean Beli Beli Meja Beli Apa Peralatan Kemudian Yang Jaga Kemudian Bersih Bersih Ngecat Dan Seterusnya Banner Brosur Ya Sekitar Segitu 25 Kalau Tidak Salah Sekitar Segitu Terus Biaya Awal Ini Untuk Simulasi Angsuran Untuk Membuat Cabang Virtual Biaya Awal Itu Cuma 2 Juta Kemudian Angsuran Pertama Itu Jika Siswa Yang Les Sudah Mencapai 40 Orang Jadi Kan Aman Sebenernya Jadi Intinya Kan Kita Itu Kalau Enggak Enggak Dapat Siswa 40 Maka Enggak Bayar Itu Yang 1 Juta Nah Kemudian Kalau Enggak Dapat Siswa 80 Artinya Juga Enggak Bayar Ini Ini Kalau Ada Siswa 80 Aja Bayarnya Baru Berapa Ini 4 Juta Kan Kemudian Dan Seterusnya Dengan Kelipatan 40 Siswa Kalau 120 Juta Berarti Baru Bayar Berapa 5 Juta Dan Itu Sangat Adil Menurut Saya Adil Jadi Yang Membedakan Antara Jabutabek Dan Kabupaten Kan Sebenarnya Di Jumlah Siswa Kalau Jumlah Siswa Kita Misal Itu Di Kota Provinsi Tapi Siswanya Cuma 20 Ya Tetap Enggak Bayar Aman Kemudian Biaya Berjalan 2000 Persiswa Aktif Per Bulan Jadi Persiswa Aktif Per Bulan Itu Ada Biaya 2000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Bisa Anda Tentukan Sendiri Sebenarnya Harga Itu Ditentukan Oleh Tutor Jadi Tutor Itu Masang Tarif 20 Rupiah Maka Di Di Apa Itu Di Aplikasi Akan Naik Dengan Sendirinya Menjadi 25 Kalau Enggak Salah 20% Kalau Enggak 30 Ada Hitung Hitungannya Nanti Sudah Otomatis Kok Itu Jadi Sebenarnya Harga Itu Tergantung Dari Tutor Masang Jadi Tutor Masang 20 Rupiah Di Harga Di Aplikasi Akan Menjadi 25 Kalau Enggak 30 Rupiah Seperti Itu Pengalaman Penggunaan Ini Aplikasinya Seperti Ini 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 Bisa Di Nama Aplikasinya Itu Go Privat Go Privat Aplikasi Belajar Di Rumah Kemudian Ini Contohnya Seperti Ini Tampilannya Ini Di Playstore Kemudian Di Open Nah Sistemnya Itu Siswa Bisa Milih Jadwal Dan Tutor Sendiri Jadi Tutor Itu Sebenarnya Juga Daftar Sendiri Kemudian Siswa Daftar Sendiri Si Tutor Masang Harga Sendiri Nanti Akan Tampil Di Siswa Itu Harganya Sendiri Otomatis Kemudian Admin Itu Sebenarnya Cuma Kalau Ada Pertanyaan Dan Kalau Ada Pembayaran Dan Gaji Tutor Sebenarnya Cuma Disitu Pekerjaannya Tapi Yang Jadi Masalah Itu Marketing Yang Pusing Kemudian Tampilannya Seperti Ini Ada Kelas Online Fisika Maksimal Kelas 11 Ada Nah Seperti Ini Jadi Ada Menu Pendaftaran Jadi Siswa Atau Disini Pendaftaran Itu Bisa Memilih Antara Dimana Jadi Ketika Anda Membayar 2 Juta Rupiah Nama Bimbal Anda Akan Tampil Disini Dan Bisa Dipilih Oleh Siswa Jadi Sebenarnya Itu Jadi Dengan Membayar 2 Juta Rupiah Nama Bimbal Anda Akan Tampil Disini Kemudian Bisa Dipilih Jadi Siswa Atau Tutor Jadi Sebenarnya Ini Banyak Bimbal Konsepnya Banyak Bimbal Yang Dijadikan Satu Aplikasi Kira-kira Seperti Itu Terima Kasih Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Selalu